Intro Halo selamat pagi, Anda menyaksikan sahur bareng CNN Indonesia Nah ini akan hadir menemani pemirsa sepanjang bulan Ramadan Selama 30 hari ke depan, setiap hari pukul 2.30 sampai 4 waktu Indonesia Barat ya, ayo Ya, betul sekali dan pasti kita akan memberikan informasi yang sangat menarik Dan juga update untuk menemani sahur Anda Ya, bersama saya Reza Helmi Dan bersama saya Yurahmawati Dan berikut rangkuman informasi yang akan kami hadirkan pada pagi ini Puluhan perwakilan ahli waris warga Jati Karya Bekasi Jawa Barat Kembali memblokade Jalan Tol Jati Karya 2 dan 1 Karena uang ganti rugi yang tak kunjung dibayarkan Meski uang ganti rugi sudah dititipkan di pengadilan negeri kota Bekasi Warga terdampak gempa di kampung Cugenang, Cianjur, Jawa Barat Melaksanakan sholat rawih pertama dengan husyuk meski di masjid darurat Setelah berkarir selama kurang lebih 17 tahun Bintang sepak bola Jerman Mesut Ozil memutuskan untuk mengakhiri karirnya Sebagai pesepak bola profesional Kita awali informasi pagi ini dari puluhan perwakilan ahli waris warga Jati Karya Bekasi Jawa Barat Yang Rabu sore kembali melakukan aksi blokade Jalan Tol Jati Karya 2 dan akses Tol Jati Karya 1 Aksi menutup jalan tol tersebut lantaran